Intro Selamat datang di kegiatan pendampingan pemanfaatan podcast untuk pembelajaran masa adaptasi kebiasaan baru bagi guru di wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kegiatan pendampingan ini disusun oleh Ibu Murtiku Sumawirasti selaku Ketua dan Bapak Zudi Hasibuan sebagai anggota juga dibantu oleh Tim Mahasiswa Arshila Lashika, Fadil Naufal, dan Hajar Hafizah. Pada kegiatan kali ini, kita akan membahas tentang tutorial membuat podcast menggunakan Anchor. Tujuan Pelatihan Diharapkan peserta dapat mengidentifikasi prosedur merekam suara yang baik dan juga peserta dapat mempraktekan langkah-langkah membuat podcast. Untuk membuat podcast, terdapat berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan Anchor. Anchor merupakan aplikasi yang bisa digunakan dengan berbagai macam cara bisa kita buka lewat web dan juga kita download lewat Playstore. Jika kita membuka lewat website, kita bisa menggunakan link anchor.fm Dan inilah layar utamanya. Ada dua pilihan yaitu sign up untuk membuat akun dengan menyertakan email, username, dan password. Kemudian login untuk yang sudah memiliki akun Anchor. Berikut adalah tampilan jika kita memilih login. Kita harus menyertakan email dan juga password. Jika gagal, kita bisa masuk lewat akun Gmail kita melalui Google. Berikut adalah tampilan utama saat memasuki Anchor. Terdapat pilihan Make Your First Episode jika kita ingin memulai membuat podcast. Dan set up your podcast untuk mengatur channel podcast kita. Jika kita klik, maka akan muncul pilihan seperti ini. Pertama, ada podcast name atau nama channel kita. Kedua, adalah podcast description atau deskripsi tentang channel podcast kita berisi tentang apa. Berikutnya ada podcast kategori. Kita bisa memilih kategori dari channel podcast yang kita buat. Contohnya seperti education, manajemen, marketing, art, dan lain-lain. Lalu ada language atau bahasa yang ingin kita pilih di dalam channel podcast kita. Jika sudah selesai, kita bisa klik continue. Berikutnya akan muncul cover art atau cover dari channel podcast kita. Terdapat tiga pilihan, yang pertama yaitu search for a photo atau mencari foto. Yang kedua, upload an image atau kita meng-upload foto dari galeri kita. Dan yang terakhir ada choose one for me atau dipilihkan acak. Setelah selesai memilih, kita bisa klik continue. Kita bisa menambahkan nama kita di atas cover podcast. Dan juga bisa kita non-aktifkan. Jika sudah, klik update cover art. Jika sudah memuncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah selesai set up channel podcast kita. Kemudian kita harus meng-klik yes distribute my podcast atau kita setuju dengan meluncurkan channel podcast kita. Sebelum sampai ke tahap rekaman, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu, satu, kenali lokasi rekaman. Lokasi menentukan kualitas. Perhatikan hal berikut dari segi lokasi. Ruangan. Merekam di dalam ruangan tidak menjamin kualitas dari suara. Seringkali hasil rekaman malah megema atau memantul. Pastikan kondisi ruangan tidak mengeluarkan gemak saat kita bicara. Kita bisa memposisikan diri tidak terlalu menempel pada tembok atau tidak merekam di dalam ruangan yang terlalu luas. Kebisingan. Hindari merekam di dekat sumber suara yang sangat keras, karena bisa jadi akan lebih ditangkap oleh mikrofon. Contoh, suara mesin motor atau mobil yang lewat di jalan. Angin. Angin adalah musuh besar. Suara angin yang terarah ke mikrofon jelas akan menimbulkan suara yang mengganggu. Misalnya, merekam di tengah angin kencang atau merekam di dekat kipas angin. Dua, kenali posisi mikrofon. Perhatikan hal berikut dari segi mikrofon. Posisi mikrofon. Kenali posisi dan jarak yang paling menghasilkan suara terbaik, entah dari segi volume atau daya tangkap. Posisi ideal mikrofon adalah sedikit di bawah mulut. Jaga jarak mikrofon. Jarak itu penting. Jarak yang ideal tergantung pada kualitas mikrofon. Ada yang sensitif walaupun jauh, tapi ada yang harus di dekatkan dengan mulut. Kita bisa melakukan tes rekaman untuk mengetahui sisi sensitifitas mikrofon kita. Jika sudah siap, kita bisa klik dan seperti inilah tampilannya. Ada record, message, library, dan transition. Kita bisa langsung merekam podcast kita di Angkor dengan mengklik record. Atau kita juga bisa mengupload file recording kita melalui klik to upload or drag files here. Coba kita klik record dan akan muncul seperti ini. Kemudian klik start recording now untuk memulai rekaman. Jika sudah seperti ini, artinya Angkor sudah merekam suara kita. Bapak dan ibu bisa menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Jika sudah selesai rekaman, kita bisa klik stop recording untuk menyelesaikan rekaman. Nah ini dia hasil rekaman suara kita sudah tersimpan. Kita bisa ganti judulnya menjadi judul podcast yang kita inginkan. Kemudian kita bisa add background musik atau kita bisa menambahkan latar musik. Jika kita klik, maka akan muncul banyak pilihan musik yang bisa kita pilih sebagai latar musik kita. Kemudian kita bisa preview with audio atau kita bisa mendengarkan previewnya dengan lagu yang kita pilih. Dan terakhir, klik apply. Nah ini episode baru yang sudah kita edit dengan menggunakan latar musik. Terdapat add episode jika kita mengingin menambah episode dan ada download audio file atau delete permanently. Kita bisa klik preview episode jika kita ingin mendengarkan ulang podcast yang sudah kita buat. Jika sudah, kita bisa klik save episode. Setelah file podcast kita tersimpan dan sebelum kita mempublish podcast kita, kita harus mengisi beberapa identitas. Ada episode title atau judul dari podcast yang kita inginkan. Dan episode description untuk menuliskan sedikit deskripsi tentang isi podcast kita. Lalu kita bisa customize this episode. Perlu diketahui bahwa podcast merupakan audio yang berbentuk serial atau serangkaian cerita. Jika kita sudah selesai, kita bisa klik publish now untuk mengupload podcast kita. Nah ini dia podcast yang sudah kita publish atau upload. Kita bisa melihat jumlah penonton dari total number of days. Dan bisa kembali mengedit podcast kita dengan ikon pulpen ini. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik copy link atau menyalin link untuk bisa disebarkan lewat platform lainnya seperti grup WhatsApp atau grup lain. Jika kita scroll, akan muncul seperti ini. Kita bisa mengedit kembali audio kita dan bisa kita download. Nah sudah selesai, tetapi jika kita ingin menambah episode baru, kita bisa mengklik new episode.